Oke guys, disini kita bakal coba ya Kita mau cari game yang ada di luar negeri ya guys Oke, jadi kita bakal coba cari PUBG ya guys Kita bakal cari PUBG Oke, kita bakal cari Kemudian kita bakal pilih di games Oke, dan ternyata kita bisa download PUBG, KR, kemudian Taiwan Kemudian apalagi ini guys, globalnya juga ada Kemudian CA-nya ada Kemudian apalagi ya guys, ada game for piece-nya juga ya guys Oke, jadi kita bakal coba cari apalagi ya guys Kita cari coba COD ya guys Call of Duty ya guys Call of Duty kita bakal cari ya guys Dan kita bakal lihat disini di games Oke, dan ternyata ada Call of Duty Mike Kemudian Call of Duty Haki Kemudian ada Call of Duty Chow A Apalagi ya ini guys, banyak banget ya Ada Call of Duty Black Ops Zombie Weh, banyak banget ya guys Call of Duty-nya versinya disini Hai guys, balik lagi sama gue So guys, di video kali ini Gue bakal memberikan kalian tutorial ya guys Gimana caranya kita install game itu Dari luar negeri ya guys Misalkan kita mau main PUBG ya guys PUBG Mobile Itu kita bisa download aplikasi PUBG Korea kah? Vietnam kah? Taiwan kah? Kalau kalian mau pakai yang mana Ataupun kalian pakai yang Korea juga bisa ya guys Dan biasanya kalian yang main game PUBG di server luar itu Biasanya kalian cari musuh-musuh yang gampang-gampang ya guys Biar kalian bisa naikin rank ke rank yang paling tinggi ya guys Dan cara ini kalian bisa gunakan untuk game lain juga bisa Kalian bisa menemukan berbagai game disini guys Misalkan kalian seperti yang tadi gue bilang adalah PUBG Dan kalian bisa download juga versi yang luar negerinya ya guys Dan selain itu juga kalian bisa download game seperti Call of Duty Yang versi luar negerinya pun juga ada ya guys Oke, jadi langsung aja kita ke tutorialnya Dan disini tutorialnya gampang banget Untuk kalian bisa mendownload semua game itu Disini kalian cukup pertama buka browser Google Chrome kalian Ataupun bebas di HP kalian Kalian bisa bebas memilih browser apapun itu Dan kalian buka google.com dulu ya guys Dan di pencaranya itu Kalian ketikan yang namanya adalah tab-tab ya guys Oke, jadi disini gue bakal ketikan tab-tab ya guys Oke, kemudian kita bakal find Oke, kita bakal find tab-tab Dan disini itu kalian klik yang paling atas ya guys Ada bacaan download tab-tab mobile client ya guys Oke, kalian klik aja tab-tabnya Oke, kita bakal tunggu ya guys Oke, dan sampai webnya muncul seperti ini ya guys Jadi kalian disini itu scroll aja sampai ke bawah Kemudian ada bacaan Android disini Kalian klik aja bacaan Android disini ya guys Kalian klik bacaan Android Oke, dan nanti bakal ke download otomatis ya guys Disini kalian klik download aja ya guys Oke, kita bakal tunggu sampai proses download aplikasi ini selesai ya guys Dan by the way, gue udah download tadi sebanyak 2 kali ya guys Oke, jadi kita bakal klik X aja Dan disini gue udah install Kalian tinggal klik aja Oke, dan disini kalian tinggal klik install Dan kalian klik next, next, next aja ya guys Oke, jadi langsung aja kita ke aplikasinya ya guys Oke, jadi aplikasinya itu adalah ini ya Tab-tab Dan disini kalian bisa menemukan berbagai macam game yang ada di luar negeri ya guys Selain ada yang versi globalnya itu ada juga banyak versi yang versi di Vietnamnya ada Di mana di Korea juga ada Itu untuk yang PUBG ya guys Dan disini caranya itu gampang banget Kalian di pencarian, kalian klik aja di pencarian ya guys Oke, setelah itu kalian ketikan game apa yang pengen kalian cari ya guys Disini misalkan PUBG ya guys Biasanya PUBG banyak banget orang yang nyari Terutama PUBG Korea, Vietnam itu banyak banget ya guys Setelah itu kalian pilih di game yang di samping bacaan all ini ya guys Kalian pilih game Oke, dan nanti kalian bakal menemukan banyak banget pilihan game disini guys Dari PUBG Mobile Haki Kemudian PUBG Mobile M Ini banyak banget Ada PUBG Mobile Lite Dan versinya ini banyak banget ya guys Ada yang PUBG Mobile VN Ada Game for Peace Dan ini gue baru aja ya guys Nemu Game for Peace ya guys Bagi kalian yang gak pernah merasakan Game for Peace Kalian bisa pakai cara ini Kalian tinggal download aja ya guys Dan kalian bisa lihat trailernya ya guys Disini Game for Peace Ini kurang lebih sama seperti PUBG Namun apa bedanya ya guys Gue gak pernah nyoba juga ya guys Dan mungkin nanti gue coba download ya guys Biar kita bisa review apa bedanya PUBG yang biasa dengan Game for Peace ini ya guys Oke, jadi kita bakal lihat apa lagi disini ada ya guys Dan oke, jadi itu aja untuk versi PUBG nya Disini ada PUBG Marching ya guys Disini ada PUBG Marching Ini gue gak tau guys Ini gamenya apa ya Oke, jadi bagi kalian yang pengen download PUBG Apa misalkan PUBG VN Biasanya disini PUBG Vietnam ya guys Disini kalian bisa download Kalian tinggal klik bacaan download ini ya guys Dan size-nya itu bakal 1,86GB ya guys Ini kalau gue pakai HP kentang ya guys Ini udah meledak ya guys Jadi bagi kalian yang punya HP-HP Sultan Tolong ya kalian download aja Karena store rate kalian pasti banyak ya guys Nah disini gue gak download ya guys Karena HP gue kentang banget Store rate-nya cuma 16GB Dan yang masih tersisa itu cuma 1GB guys Sorry banget ya guys Gue gak bakal download Disini kita bisa lihat apalagi ya guys Dan PUBG yang versi global ini ya guys Kalau yang versi global Terus apalagi ya guys Ada Garena Free Fire juga ya guys Kenapa ini game nyempil Ataupun game ini ada ketika kita cari PUBG ya guys Oke misalkan kita cari game apalagi ya guys Game Call of Duty ya guys Call of Duty Oke jadi kita bakal cari Call of Duty Oops sorry ya guys disini gue ada typo Oke Call of Duty kita bakal cari Kemudian kita pilih game Oke dan ternyata Call of Duty itu banyak banget Ada pilihan server-nya Jadi versinya itu ada yang US Call of Duty di US ya guys Di US Kemudian ada Call of Duty di KR Ini KR itu di Korea ya guys Dan ada Call of Duty mobile yang versi global ya guys Dan ini kalau kalian tahu Developernya itu berbeda ya guys Kalian bisa lihat dari gambarnya ini Ini ada gambar kuning Icon kuningnya Kemudian yang atasnya itu ada dari Garena ya guys Itu tergantung dari negara masing-masing Dan yang Call of Duty yang ini di Asia ini Yang penerbitnya itu adalah Garena ya guys Dan disini juga ada Call of Duty game-game-game lain Yang berkaitan ya guys dengan Call of Duty Dan disini juga kalian bisa download Apex Legends ya guys Dan disini itu pre-register Nah mungkin nanti gue bakal buatkan fitur pisah Cara kita untuk nanti main Apex Legends ini ya Kita bakal coba buat videonya ya guys Oke dan apalagi guys Banyak banget pokoknya disini ya guys Dan kita yang cari terakhir yang seperti tadi ya guys Free Fire ya guys Free Fire Oke Free Fire Oke Free Fire Oke kita bakal search Free Fire Oke kemudian kita cari game-nya guys Oke dan Free Fire itu Cuma ada beberapa aja game-nya ya guys Kalian bisa lihat itu ada Garena Free Fire Max ya guys Masih kalian belum pernah nyoba ya guys Garena Free Fire Max Apakah kita bisa download ya guys Garena-nya ini Dan kayaknya enggak ya guys Karena Kalau Garena Free Fire Max ini Itu baru bisa dicoba di daerah Malaysia aja ya guys Kalau di Indonesia itu belum sama sekali ya guys Oke dan kalian bisa lihat Emang benar-benar gak bisa ya guys Kalau kalian main di Indonesia Karena disini itu Unfallable ya guys Masih belum bisa Jadi kita tunggu aja Dan kalian bisa baca Garena Free Fire Max Is currently testing in Malaysia Jadi khusus untuk kalian yang tinggal di Malaysia Baru bisa kalian memainkan game ini ya guys Oke guys Nah jadi itulah guys Kalian juga bisa cari game lainnya juga disini Banyak banget Kalian cari aja disini Kalian scroll-scroll Ataupun kalian mau discover Juga bisa ya guys Disini banyak banget game-game Yang mungkin gak ada di playstore Namun disini Mungkin ada duluan ya guys Rilisnya Misalkan game apa Misalkan game Free Fire Yang katanya Rilis tanggal ini Mungkin disini Ada lebih awal ya guys Nah oke guys Jadi itu aja yang bisa gue sampaikan Di video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Bagi kalian semua ya guys Dan jangan lupa Kalian untuk like Subscribe dan komen Karena gue bakal update video Setiap hari tentunya ya guys Oke Sekian aja yang bisa gue sampaikan Thank you for watching And see you in the next video Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!